Intro Sini Ayo Ayo Antel Antel lah Menurutnya sedikit kalau sampai ketemu Ini calon gubernur Oh siap Apa semua nama KDM Eh apa kabar? Alhamdulillah kakau Jadi tertengahnya Ya lumayan Lumayan Saya kan artis Artis papan Kalau orang lain papan atas Kalau saya papan cucian Iya Terima kasih pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan biarlah Amin Menuntun langkahmu Terima kasih Terima kasih Tidak Kamu lagi Satu-satu masalah ini Agar cepat selesai Tidak terus berputar-putar pada Pembicaraan yang tidak memiliki implikasi apapun Terhadap nasib Saya katakan sekali lagi adalah Pembicaraan yang tidak memiliki implikasi apapun Pada nasib Para terpidana dan para nasib Peggy Seluruh pembicaraan Semuanya harus terarah Pada upaya menyelamatkan mereka apabila mereka tidak bersalah Menyelamatkan tujuh terpidana yang hari ini mendekam Di penjara Dan Di dalamnya ada Sudirman Yang Sudirman hari ini mengalami kesulitan untuk ditemui oleh keluarganya Kalau yang lima sudah bisa ditemui Nah ini kan problem-problem yang harus kita bereskan Ini adalah era transparansi Era keterbukaan Kita ini bukan kekeh pada pikiran kita merasa yang benar Justru kita semua harus terbuka secara objektif Mencari kebenaran yang sesungguhnya Saya katakan sekali lagi adalah Masalah ini bisa selesai dengan cepat Apabila semua pihak Itu Berusaha untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya Bukan kekeh Bukan kukuh Pada kebenaran yang Hanya menjadi keyakinannya Ingat loh Ketika kita kukuh pada kebenaran yang menjadi keyakinan kita Maka Kita sudah mempertuhan diri kita Sekali lagi Ketika kita kukuh pada kebenaran yang ada dalam diri kita Tanpa melihat kebenaran yang disajikan oleh orang lain Kita sudah mempertuhan diri kita sendiri Nah Hari ini saya bertemu dengan orang yang baru pertama kali bertemu Kemarin di Peradi Sempat agak tegang-tegangan Karena beliau lupa terhadap peristiwa yang telah dialaminya Jadi saya mau minta maaf sama Bapak Saya minta maaf sama Bapak Kemarin bilang error sama Bapak Mohon maaf Mohon maaf banget Mohon maaf banget Bapak ini keluarga dari Jaya Betul Jaya itu berapa bersaudara Oh Yang Apa Ngitung apa Yang hidupnya aja Oh iya yang hidupnya aja Hahaha Yang mati jangan hidup Iya Yang hidupnya aja Ini salah satu kelemahan yang dimilikinya Tujuh Pak Tujuh Jadi salah satu kelemahan yang dimilikinya adalah Keluarga yang masih ada sekarang aja Dia lupa ada berapa Hahaha Oke Kita mulai ya Bapak semuanya berapa bersaudara? Tujuh Kalau ada semuanya? Sebelas Pak Oh sebelas Pak Banyak banget Yang tiga meninggal Iya Yang sekarang tujuh Tujuh Oke yang paling besar siapa namanya? Kakak saya Bagja Pak Bagja Yang tua masih Oh iya yang paling besar itu yang tua Pak Kan kakak yang paling tua Tua itu penting Tapi istri yang tua itu jauh lebih penting Pak Nah yang tua Bagja Yang kedua dari atas Dari Bagja ke siapa? Ke yang perempuan Pak Siapa namanya? Rumini Pak Rumini Dari Rumini ke siapa? Perempuan lagi kakak saya Siapa? Misniah Misniah Dari Misniah ke siapa? Saya Pak Nama Bapak siapa? Madkana Pak Madkana Umurnya? Ya kisaran 40an lah Emang lahir tanggal berapa Bapak? Tanggalnya gak inget Pak ya Kayak tahun yang itu Oh tahun aja yang inget Kurang lebih Gak pernah ulang tahun sih ya? Gak pernah Pak KTP ini Bapak lihat KTP? Jangan sampai KTP lupa Pak Wah Jadi nih Bapak belajar nginget Tempat tanggal lahir Bapak Bapak lahir tanggal 26 September Tahun 1986 Berarti usia Bapak belum 40 tahun Gak inget-inget kisaran aja Usia Bapak itu 38 tahun Masih muda Ya kalau di Gampong saya segitu tuh udah tua Oh oh 38 tahun usia Bapak Nah terus setelah dari Bapak ke siapa? Ke adik saya Namanya? Sulaiman Dari Sulaiman ke? Jaya Oh Jaya itu paling kecil? Bukan ada lagi perempuan Adiknya ada lagi perempuan siapa namanya? Jubaida Pak Jubaida Selesai? Selesai Jaya itu waktu dulu ditangkap usia berapa? Usianya kisaran 20 berapa lah gitu Waktu itu dia sekolah? Enggak Pak Udah gak sekolah dari Bukan Artinya dia sekolahnya tamat apa SD? SD juga gak tamat Pak Oh SD juga tidak tamat SD juga tidak tamat Sampai kelas berapa sekolah SD nya? Ya kalau saya ingat saya ya Kelas 3 atau kelas 4 itu Baca tulis Jaya bisa? Bisa sedikit sih tapi sedikit Ya bisa tapi sedikit Oh Jaya baca tulis juga sedikit bisanya ya Artinya tidak punya ijasa SD Enggak punya Kenapa Jaya waktu itu tidak tamat SD? Ya mungkin karena kemampuan sih Pak Orang tuanya kan waktu itu kecil-kecil semua sih Pak Maksudnya anaknya itu banyak kan Anaknya banyak Jadi tidak mampu untuk disekolahkan SD pun Tapi kan SD udah gak bayar kalau tahun itu Kalau mungkin kalau saya SD masih Pak Masih ada perbulannya tuh Oh masih ya Masih Oh Jaya itu tidak tamat SD dan baca tulis pun tidak lancar Ya ya gitu lah Pertanyaannya adalah bagaimana orang tidak tamat SD Baca tulis tidak lancar Kalau tidak didampingi pengacara Melakukan perbuatan hukum Menandatangani akta Menandatangani BAP Nanti jangan-jangan ada yang menyodorin surat Tidak dibaca dulu suruh di tanda tangan Tanda sepengetahuan keluarganya Makanya itulah yang disebut dengan dipentingkannya wali Wali itu orang yang mendampingi Yang mewakili pihak yang melakukan perbuatan hukum Agar dilakukan berdasarkan akal pikiran dan hati yang sehat Jadi jangan coba-coba pada orang yang tidak punya kemampuan pikiran secara sempurna Atau tidak punya kemampuan akademis Atau tidak punya kemampuan intelektual yang memadai Lantas memperdaya mereka hanya untuk kepentingan diri kita Tidak boleh Jadi Jaya itu baca tulis pun tidak lancar ya Nah kemudian kalau berkomunikasi dengan sesama biasa Biasa Pak Biasa Normal Sempat kerja apa pada tahun itu? Proyek Pak Bangunan juga Ya betul Dia kuli laden apa tuh Kak? Laden Dia statusnya laden Pada waktu ditangkap itu dia masih kuli Kuli Pak Kuli ya Nah ini Jaya keadaannya Bapak sempat ketemu Jaya sekarang? Baru Pak tadi kemarin Oh kemarin ya? Sama rombongan Peradi Iya cuman kan di pisah-pisah sih Pak Posisinya adik saya ada di mana? Di Jalengkong apa tuh? Jalengkong ya? Naman Lengkong Yang tengah sawah tuh Pak disitu Lapas narkoba itu Oh di pisah-pisah Pisah-pisah Jadi sekarang intinya di pisah-pisah? Betul Yang satu di Lengkong Enggak maksudnya Jaya sama si Eko Ramadhan itu dua Berdua Yang lainnya di Kebun Waru Yang lain Kebun Waru Cerita Waktunya kemarin di antara Mapa Radi? Ada-ada Ada pengacara? Betul Jaya sudah memberikan kuasa ya pada Peradi ya? Betul Sudah Nah kemudian Apa yang diceritakan oleh Jaya kemarin ke Bapak? Ya saya kan tanya ya istilahnya gimana kok bisa dipisah-pisah ya nggak tahu gitu Terus pas itu ya cerita bahwa ya nggak melakukan gini-gini ya Masih tetap sampai hari ini Jaya tidak melakukan? Betul Jaya selama di Cerbon, di Lapas Kalau itu sih Enggak ditanya? Saya khawatir selama di Cerbon, di Lapas Jaya itu disodorin surat, suruh di tanda tangan Ya itu waktu kemarin tuh nanya tuh Pak Ya itu pernyataan garasi itu Pak Oh pernyataan garasi Betul Saya tanya tuh Cuman kan kalau adik saya kan ya orang namanya juga nggak bisa Ya kurang bisa baca lah Oh waktu di Lapas Cerbon Betul Jadi ada yang nyodori surat, suruh tanda tangan garasi Ya begitu Garasi itu pengakuan bersalah lho Pak Minta pengampunan presiden Cuman kan adik saya kan nggak artinya nggak dibaca Pak Asal nulis-nulis aja gitu ya Tanda tangan, kan itu harusnya ada orang tuanya Iya betul Atau ada pengacaranya Itu yang ngajuin minta di suruh tanda tangan garasinya siapa? Ya saya sih nggak tahu ya Pokoknya di situ masihnya ada Dia di Lapas? Iya di Lapas pokoknya di Lapas ya Kalau di Lapas Oh keluarganya nggak tahu? Nggak tahu saya nggak tahu Kalau waktu penanda tangan gitu Pengacaranya Pak itu ya Waktu dulu ya Pak iya iya Ya kan Pengacaranya Jangan-jangan pengacaranya nggak tahu Nggak ngerti juga orang disuruh nana tangan suruh garasi tujuannya apa coba? Tujuannya agar kasihan sama yang bersangkutan agar mendapat pengampunan atau orang ini diutus oleh seseorang untuk menyempurnakan seluruh rangkaian peristiwa yang diperbuatnya Tahu ya Pak ya Cuman masyid adik saya itu ya pokoknya orang Lapas katanya Maksudnya itu Orang Lapas? Ya nggak tahu saya juga Orang Lapas? Iya Oh Suruh nanda tangan Iya Ngedorin Walaah Bukan kata saya sih Nanti kita cari orang Lapasnya siapa ini Ya kan waktu cerita yang ini Waktu kemarin tuh Pak besok kemarin tuh Hari-hari kemarin Kasian dong Orang Aduh Sama orang dianggap bodoh sama orang kecil itu jangan terus-terusan diperdaya dong Aduh ampun ampun Ya saya juga baru tahu tuh waktu tadi Pak besok tuh di lengkong itu Oh oh katanya orang Lapas ya Ya kita cari deh orang Lapasnya siapa dan kamu disuruh siapa Awas ya hati-hati tindakan-tindakan ini Ini jangan dianggap manusia itu menjadi bahan atau alat permainan Gak boleh Nah Ini Oh kemarin Jayanya cerita ya Iya Bukan dari saya Maksudnya Jayanya kan cerita tuh Ya bukan Jayanya cerita ke Bapak Betul Jayanya cerita ke Bapak cerita itu ya Cerita itu Langsung oleh Bapak diapain Jayanya dikasih tahu Ya udah kali ya orang udah terjadi Pak ya Terus mau gimana Ya makanya saya tuh ngasih tahunya tuh Ya barangkali ada ini dibaca dulu lah Walaupun ngebacanya enggak Istilahnya enggak sesempurna yang orang pendidikan tinggi tuh Pak Iya Ya minimal dibaca dulu lah mas Lihat kalau enggak dibaca dulu tetap harus didampingkan oleh keluarga Pak Itu sih enggak tahu Pak Jayanya Iya makanya Sodorin kertas suruh ditanda tangan Sodorin kertas suruh cap jari Sodorin kertas gimana sih ini Apalagi pegawai lapas ngerti hukum Ngerti hukum Diambil di atas sumpah Sebagai ASN Nanti kita tanya itu siapa orangnya Nah Bapak ini sekarang 38 Betul Belum nikah Belum Pak sampai sekarang Kenapa Pak sampai belum nikah Pak Ya mungkin belum ketemu Pak lah jodohnya Apakah jodoh selalu menghindari Bapak Ya bisa jadi begitu bisa jadi saya yang menghindari jodoh bisa Oh Bapak yang menghindari jodoh Bapak tidak tergoda oleh jodoh Ya di hati sih mau ada sih Pak istilahnya mau berumah tangga tuh ada Bapak ganteng loh Aduh Manis kalau menurut saya Ya kan kerjaan punya Sekarang enggak kerja Pak Udok Kenapa? Ya waktu itu kan ngurus-ngurus sih Pak Ya kata itu mandornya dikurangin dulu Ngurus-ngurus yang jaya Iya Ya maksudnya sih sekarang sih kan waktu Ini kan Senin, Selasa sampai hari ini hari Rabu Kamis ya Ya sekarang hari Kamis Ya iya Kan enggak berangkat-berangkat tuh sayangnya Padahal kan udah minta izin sih Oh iya karena kerjaannya ngurusin jaya Banyak Harus ke Jakarta Betul Ke Mabespori Harus ke Lapas Bandung Ingat loh Orang kecil Kita ini para pejabat negara ya Harus ingat Rakyat kecil itu Kalau ngurusin bermasalah Kehilangan pekerjaan Rakyat kecil itu Kalau ngurusin masalah Kehilangan pekerjaan Kalau para abdi negara Alat penegak hukum Digajinya bulanan Kerja enggak kerja tetap terima gaji Tapi kalau rakyat anggota DPR Kerja enggak kerja tetap terima gaji Pejabat negara Ya istirahat tetap terima gaji dan tunjangan Tapi kalau rakyat kulih bangunan Kulih harian Kulih borongan Kalau enggak kerja ngurusin keluarga sakit Keluarga yang bermasalah secara hukum Mereka berhenti Enggak dapat penghasilan Sudah enggak dapat penghasilan Mereka harus pergi ke Bandung Harus pergi ke Jakarta Harus pergi ke Lapas Ngeluarin ongkos Ngeluarin ongkos Ongkosnya didapet dari mana Dianya berhenti kerja Makanya rakyat kecil ini Kalau bermasalah Udah pengen cepat-cepat selesai Akhirnya menyerah pada keadaan Kenapa? Karena badannya Keuangannya sudah tidak sanggup lagi Untuk menyelesaikan masalah itu Ingat Kita ini para pejabat negara Sing ingat pada mereka Sing ingat pada kesulitan mereka Jangan semakin mempersulit Harus mempermudah Kalau kita tidak Bisa bantu Minimal Kita tidak merepotkan mereka Ya Kalau kita tidak bisa bantu Minimal tidak merepotkan mereka Sudah tidak bantu Kita mereka bikin repot Nah Jadi berhenti kerjanya Berhenti Pak Ya artinya ada pengurangan Sekarang kerja di mana? Sekarang tidak kerja Bukan Kemarin Oh di Sumedang Pak Kerja Pak proyek? Proyek perumahan Lupa perumahan yang tipe Kayak 36 gitu Perumahan-perumahan lah Perumahan ya Sekarang berhenti dulu Jadi maksudnya ada pengurangan lah Pak Oh pengurangan Yaudah lah kata saya itu Emang Yaudah lah gak apa-apa Ya kalau Pengurangan kalau ongkos kesana kemarin Dari mana? Ya uang pribadi terus Waktu Kemarin Yang dikasih tuh Pak Dikasih siapa? Ini Bapak tuh kemarin tuh ya Enggak ngasih lah Waktu di itu peranti Oh di peranti Enggak ngasih apa-apa Lagi yang ambil dari situ Makan juga Buat mondar mandirnya tuh Masih cukup? Alhamdulillah cukup Pak Ya terima kasih lah Beli HPnya jadi gak ngasih Pak Mana lihat HPnya? Waduh Berapa ini HP harganya? Ini notanya Pak Oh gak usah pakai nota Orang usah yang gak tahu Uang tuh saya kasihin ke Bapak Berapa? Berapa ini harganya? Itu 13 Pak 1 juta 300 Betul Oh masih ngisah ya? Masih ngisah ya Itu buat mondar mandir sih Oh masih ngisah buat mondar mandir Dan buat makan Waduh Sudah bisa dong lihat di Youtube? Bisa Pak Bisa Ada kuotanya? Ada Pak Ada Udah bisa WA dong sama pacar? Aduh Wah Enggak mikirin itu dulu Pak Enggak mikirin itu dulu Mudah-mudahan dapat jodoh Alhamdulillah Pak Mudah-mudahan Nah sekarang peristiwa yang peristiwa Ingat mah Ingat gak peristiwa yang Jaya ditangkep? Kalau itu sih kan posisinya Waktu Jaya ditangkep Bapak lagi dimana? Lagi kerja Pak posisinya Dimana? Di daerah Cirebon lah Kerja proyek bangunan juga Oh Terus Bapak bingung lihat Jaya ditangkep waktu itu? Ya bingung kan waktu pulang kerja kan saya kan Dari tetangga tuh itu tuh si Jaya ditangkep Waduh Ini masalah apa? Ya kasarnya tuh Adik saya tuh Adik saya perasaan Enggak bikin Ya istilahnya selama Selama saya tahu kok ya Enggak bikin masalah apa-apa gitu Terus Pas gitu kan Itu malam Pak Maghrib Pas saya kan pulang kan ya sekitar jam 5 lebih lah Pas besoknya saya kan ke Pores itu Bapak nengok ke Pores? Pores Bisa lihat Jaya di Pores? Enggak bisa Pak Waktu itu kan saya bawa nasib Pak Barangkali bisa ketemu gitu tuh Pas kata Pak Poresnya tuh Enggak bisa aja Ini lagi penyelidikan lah gitu Mas Ino lagi Yaudah saya pulang lagi Pak Pas itu kan ketemu Penyelidikan tapi udah ditahan? Ya pokoknya dibawa ke situlah Ditahan situlah Terus? Waktu itu sih saya ketemu sama Bapaknya Eka tuh Pak Eka Sandi tuh Iya Bapaknya Sama-sama lagi nungguin Cuman kan saya kan nungguin sebenar Aduh kayaknya nggak bisa nih Istilah Bapaknya Eka yang udah lama aja nggak bisa masuk Jadi saya pulang lagi udah gitu Oh jadi Oh gitu ya Nah kemudian Hari keberapa Bapak bisa nengok Jaya? Ya agak lama seminggu lebih Seminggu Akhirnya seminggu bertemulah dengan Jaya? Di Polda Pak itu Oh sudah di Polda Ya pas penangkepan Ketemu ya rame-rame sama keluarga yang lain Akhirnya bisa bertemu di Polda? Akhirnya bisa bertemu bener Di Polda waktu ketemu waktu itu Jaya dalam keadaan apa? Artinya mukanya mulus nggak? Enggak Pak Ada kayak item-item gitu Ya kan segini sih Pak Saya pernah ini kan Oh diliatnya semua segitu Iya kan ada jendela yang otak ini Bisa gini Udah item-item? Ini hitam ya nggak tahu bekas apalah Hitam